Ratusan Ketua RT dan Lembaga Pengurus Adat Kecamatan Pasar Jambi Sabtu sore menerima uang insentif dari pemerintah Kota Jambi. Uang insentif tersebut diberikan saat buka bersama tim Safari Bangkit Berdaya bersama Pemko Jambi di kantor camat pasar. Wali Kota Jambi Syarifasya yang diwakili oleh pelaksana tugas sekda Kota Jambi menyerahkan langsung uang insentif tersebut. Pelaksana tugas sekda Kota Jambi Muklis menjelaskan Wali Kota Jambi mengharapkan para Ketua RT dapat berperan aktif dalam mengawasi masyarakat di daerah masing-masing. Hal ini untuk mengantisipasi adanya gangguan ketertiban masyarakat. Selain itu Muklis mengatakan, buka bersama kali ini sengaja digelar di kantor camat sebagai langkah untuk meningkatkan tali silaturahmi. Kejadian hari ini kami mewakili Bapak Balik Bantai Kami mengikuti buka kuasa bersama di Kecamatan Masarlingi sekaligus juga menyerahkan bantuan kepada anak yatim iya itu orang anak yatim. Begitu juga pemberian insentif para Ketua RT Selain menggelar buka bersama, pihaknya juga memberi santunan kepada anak yatim serta insentif kepada Ketua RT dan Lembaga Pengurus Adat secara serentak di Kecamatan Pasar.